Intro Dilansir melalui antara.com, Wali Kota Medan, Sumatera Utara, Bobi Nasution meluncurkan aplikasi Mufit untuk memandu mobilitas perjalanan warganya, khususnya yang menggunakan transportasi umum di Kota Medan. Bobi menjelaskan, untuk tingkat kota, Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara merupakan kota pertama di Indonesia yang menggunakan aplikasi Mufit Indonesia. Wali kota itu juga mengatakan, tujuan peluncuran aplikasi Mufit ini adalah untuk membantu masyarakat meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketika melakukan perjalanan di daerah ini. Selain itu, juga untuk meningkatkan produktivitas masyarakat Kota Medan, terutama mereka yang menggunakan kendaraan pribadi. Melalui aplikasi Mufit ini, ia berharap dapat meningkatkan penggunaan angkutan umum serta mengurangi kemacetan dan polusi udara. Selain itu, ia juga berharap dengan aplikasi Mufit ini, masyarakat Kota Medan semakin tertarik menggunakan angkutan umum. Wali Kota Medan, Bobi Nasution meluncurkan aplikasi Mufit ini seusai menjadi Inspektur Upacara Hari Perhubungan Nasional Tingkat Kota Medan 2022, mengusung tema Maju Bangkit Bersama di lapangan Benteng Medan pada Sabtu 17 September 2022. Bobi Nasution didampingi perwakilan Kementerian Perhubungan Tony Agus Setyono, Deputi Kepala Bank Indonesia Azka Subhan, dan Wakil Wali Kota Medan Aula Rahman. Kemudian Sekda Kota Medan Wiria Al Rahman, Unsur Forkopimda Kota Medan, Kadis Perhubungan Kota Medan Iswar Lubis, dan penggagas aplikasi Mufit Eli Adriani Sinaga. Bisa News.id Nindya Farisa mewartakan.